Terima kasih telah menonton 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 Mana? Coba tundingkan kakak. Disitu. Rafa-Rafa takut kak. Rafa tenang aja kan ya kakak? Yaudah, yuk tunjukin tempatnya. Disitu kak. Kali! Tadi disini kak. Gede apa-apa kok Rafa? Rafa, kamu salah lihat kali. Adik kamu gak bohong, Li. Mungkin yang dilihat Rafa itu jin penunggu batu wakik ini. Batu wakik ada penunggunya, pak. Boong deh. Bener, pak. Mungkin yang dilihat Rafa tadi orang gila yang belum mandi. Beneran kapas yang Rafa lihat itu bener. Udah-udah Rafa, gak usah dibahas lagi. Yang penting perizinannya bapak udah komplit kan? Ya. Sudah komplit semua. Kalau gitu bapak balik dulu ya. Makasih ya. Ya. Waduh. Gelang baru nih kayaknya rengem gitu ya. Udah lama, Pak Rete. Kira-kira dua jam lah. Baru dong. Buranti. Lihat tuh Pak Rete nih. Pak Rete. Gelang saya boleh nyicil. Ngambil dari positif. Cakepnya. Makanya Buranti kalau ke toko perhiasan itu ajak-ajak saya. Pak Rete mau beliin? Agak. Terus? Saya tawarin ntar. Ini sama aja. Ngapain? So tau. Lihat Pak Rete. Pak Rete. Ini Pak Rete. Ada agik baru nih Pak Rete. Waduh. Keren. Iya, iya, iya. Bisa dilihat dulu Pak Rete. Mumpung lagi diskon gede-gedean. Buat cewe juga ada kok Buranti. Cantik, manis. Pokoknya cocok tenang. Kalo Buranti yang pake. Kalo cantik, manis mah emang saya takdir. Tapi kalo batu gituan saya emang gak doyan mas. Kegedean. Gimana tuh? Buranti ini. Iki loh. Agik, bacan. Sudah terkena sampe macan negara. Apalagi yang saya bawain. Tinggal diusap-usap. Bisa mendatangkan rezeki. Waduh kayak mesin ATM. Mau dong saya kalo kayak gitu mah. Bisa mendatangkan rezeki. Berapa ini harganya? Hei, Pak Rete. Ngedatangkan rezeki itu berdoa. Usaha. Baru datang rezekinya. Bukan minta sama batu. Ini juga usaha. Ih, meh. Saberan dok yuk. Dua juta Pak Rete. Dua juta? Gak dateng batu kia wongkul. Dua juta mah tuh. Hei, yang muramah batu ginjal Pak Rete. Batu kayak gini dua juta. Hei, Mas Parmo. Jangan lupa ya. Saya ini Rete loh. General di kampung sini. Perizinan, dagang, KTP. Semua tatangan saya. Mau gak boleh dagang sini lagi? Mau. Saya tawar ya. Dua seribu. Waduh. Aduh, Pak Rete kelewatan amat sih nawarnya. Paling gak paling minimal tuh. Balik modal Rete. Kalo gitu mah gak bisa tuh Rete. Kalo engga dua seribu. Kalo engga, ngedagang lagi loh. Saya tambahin dua puluh ribu. Nih tuh. Dua puluh ribu. Tuh. Akanya jangan nawarin Pak Rete. Tapi ini bisa selain mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan cewek yang saya mau kan? Pak Rete, kalo mau dapetin cewek cantik, tapi bukan pake batu gituan. Pake deposito. Gak modal sama Takna. Batu diusap-usap sampe tipis juga tetep aja. Ceweknya gak mau kalo cekak mah. Wah, bus top ini. Makan masih pake orang ginang aja. Semua gaya cewek. Memangnya pesugian Rete.